kita ada sekolah kaya gitu, Abi banting api coq kesel, saking keselnya, anjing zona damn ekspetasi besok gimana, bisa gak, apa, stek, stek 16 gitu-gitu kan menurut aku pribadi, aku cuman ekspetasi aku, ya harapan aku cuman satu besok pagi aku nelfon si bilang dia bisa main yang di komen-komen yang di lambe malai gitu kan, di grup-grup facebook malai bilang anjing, apa, Allah Rabbi anjing, jangan diserang-serang gitu, udahlah jang pulang aja iya terus aku masuk, yaudah sekarang ini jang iya yuk tidur yuk lu gak telpon aku, kamu gak telpon aku aku ngopon kamu, kamu D&D sayang oke, aku mau kemana jalan sih aduh aduh suara bocor, suara bocor, suara bocor why? tau lagi telponan, tau tapi jangan gitu dong terus dia bilang gak usah maksa terus dia bilang, enggak, 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 biar gue main aja yaudah, mainin terus gimana cara ini, apa yang apa main, minta izin sama VSPN dulu kok soalnya kan gak ada Realme itu kan gak ada Realme, gak pakai jersey kan minta izin terus VSPN bilang, ya bisa main, yaudah oke, gitu oh boleh ganti player mendadak ya sebenernya tuh ada ini gak sih ada aturannya ada aturannya game sebelum segala macem gitu ini gitu minta izin gitu ya iya oh tapi boleh akhirnya i see jadi kalau misalnya submit line up itu kan harus jam 11 11 malam sebelum hari H1 hari H hari H, ya kan maksudnya H1 lah jadi kalau dia bakal minta line up match pertama misal nih besok kita kagak tau nih Luxi bilangnya dia bisa main tapi Zuxi kita gak tau jadi kita submit aja Zuxi, Luxi submit aja terus kalau amit-amit Zuxi masih gak bisa main bisa diganti tapi ikut aturan asal itu adalah line up yang di submit sebelum hari H itu cuma buat first game buat game kedua bisa diganti besoknya gitu ngerti gak? ngerti-ngerti jadi gitu jadi permasalahan sekarang adalah kita gak tau kalau David itu masih bisa main apa belum tapi tapi line up nya itu awalnya uksi-uksi gitu nah awalnya minggu ini sampai kelar super week sampai kelar super sampai kelar regular season emang udah mau pakai Yuhai Zuxi Abi Luxi emang itu emang udah fix lah emang mau pakai itu terus ya emang pas vaksin itu yaudah aku udah kayak ya ini pasti ada sesuatu yang bakal berlaku gitu misal anak-anak gak bisa main tapi dari sisi manajemen semua udah bilang makan parasitomol air kelapa segala segalanya lah dikasih gitu kan eh ujung-ujungnya tewas ya kita udah ekspektasi gitu vaksinya emang pasti akan ada set effect udah gitu bisa orang sakit apa masa gua maksa gitu tadi juga hampir kayak kayak apa last game itu juga aku sebenarnya pengen yaudah gak apa-apa apapun hasilnya lu gak usah main lu istirahat aja fokus tapi pengen main yaudah main gitu iyalah bener-bener utama kan anjir kesehatan bahaya iya bener bahasanya tolong jangan enggak soalnya aku panggil tewas soalnya ini si si Bagas bilang kayak gitu di group ada chattingannya dia bilang gua tewas cuk bilang kayak gitu kok Pablo itu tadi ditanyain kenapa kok gak diakuin sama Aura gitu enggak enggak ditanyain kenapa emangnya kok gak diakuin sama Aura warah lu gak jelas dimakan makan dululah habisin di mulutnya jangan jadi kayak bocil nanyir makan gak habis melenggimi melenggisi oh sorry sorry bro dang dimana tunggu dia kan dia diatas nih dang siapa siapa diatas tempel udah hilang cuok ganteng kali apa gimana tadi apa nah Dinginan di dasar apa di pucuk Dinginan di dasar apa di pucuk Wih dinginan di dasar lah Dingin di dasar ya Pucuk Pucuk agak dingin co Dasar dingin anjing Di antara lu gak loloh super weekend Komenan jadi 50 ribu Itu satu Kedua Kedua Udah ditambah 50 ribu komenan Datanglah surat paruel Lagi dingin Gak lah Canda-canda Ya Tadi Kita gak suka kayak gitu Abi banting api co Kesel Saking keselnya Anjing zona Tee Tuh 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 Apa nya Bener sih Nanya parah sih Dekali sama irangel gitu ya Apa Dekali sama irangel zonanya Ya kiri kan Kiri atas terus Sayang sih First game miskom yuhai Pucingki yuhai Irangel last game tadi apa ya Irangel last game tadi Harusnya Pede dikit Nge push Di pesawat Miramar Kita gak main Eh Miramar kita main ya Miramar mati Dimana ya Dimana ya Oh yang dibawah mobil Itu nah kasihanan Yang mana ya Itu Yang circle dibawah AE Oh iya Supply bank chicken Galang lagi rotasi Naik Gundukan gitu kan Terbang Terbang Mobilnya terbang Terus kayak Gak tau lah ya Ya mungkin lebih gampang sih Orang nembak mobil di udara gitu kan Bannya pecah Udah satu hilang mobil Sampai di rumah Parkir di rumah Mobil abis ditembak Mobil yuhai Yuhai lagi scout ke depan Ditembak Tinggal sisa satu mobil Yang udah emang Dikit-dikit tembak Udah keluar api gitu Ya udah pake Galang udah habis First aid Liquid habis First aid Abis jalan Abis jalan ke depan Abis kenok kanan Yuhai mau nge-push Intinya itu yaudah Intinya lu fight aja sih Menang-menang Kalah-kalah Dapatin kill aja Mati Udah mati Kayak gitu aja Gitu-gitu terus sih Hari ini emang gila sih Iya Yang semua better Jalan-jalan juga Yalah Tapi biasalah Zona emang lagi Lagi mood-moodnya dia itu Kayak gini Banting-banting Gini-banting Buat Jerry nih Jero Apa tuh Hmm Mana hari ini seru Hari ini Ya Gimana Seru sih Soalnya kayak Tim yang kita expect Bakal Galak tuh Malah di halaman kedua Kan kebanyakan Terus Poinnya Biarnya tipis-tipis Jadi kayak Ada tim yang Kemarin kan Empat tim yang gak Lolos tuh Pada on fire banget tuh Pada di halaman satu Itu sih Besok yang seru lah Lebih seru lagi besok Soalnya hari ini tuh Gak ada yang dominan banget Kan Kalau Jerry tuh gini Jero Gimana Apa tuh Perasaannya Gimana perasaannya Melihat Dua mantan Flash ID tuh Menggila gitu Apa namanya Karirnya tuh Menanjang gitu Di prosi Gimana tuh Si Mord sama Mord sama Raffi Tapi emang mereka keren sih Maksudnya kayak Gue gak mau mereka Kemarin juga Pensi Pas yang Flash bubar Awal-awal Gue sampai bilang Ya lanjutin aja Karena gue yakin Di luar sana juga Masih ada tim yang mau Lu Lu pada Gitu loh Tapi yang bener kan Kayak Onyx udah Mantau dari lama Waktu itu Terus kalo Mord itu emang Sempet mau pensi Terus dia masuk ke Nero Terus dari Nero Dia ditawarin Masuk ke Geek Fam Yang masih berhubungan Terus sama gue Itu si Ini sih Si Wahyu sih Yang paling sering curhat Nanya-nanya Masih sering curhat Nanya-nanya Kayak Mau pindah-pindah Kemarin juga kan Kayak Pas mau pindah Eh dari Geek Fam Sempet mau pensi Terus gue bilang Jangan pensi Terus akhirnya Ada tim yang mau nawarin Itu juga sempet galau Nanya lagi Gimana nih Pilih yang mana Gue bilang Ya cocok-cocokan sih Gue bilang Cocok-cocokan aja Kemistrinya Soalnya kan yang main Bukan gue Gue cuma bisa kasih Insight-insight aja Gue bilang Nah aku ada Ada tag-cow Sesuatu Coba Aku ada tag-cow Di Tag Aduh Cok Komenan Ketimpanjing Sumpah Gak bisa liat Oh Lo story ya Mention you in the story Kalo komenan Mohon maaf Gak bisa baca Aku Anak anjing Dapet Dapet banget gak Momonnya Dapet banget Momonnya dapet Momen dapet Momon dapet Momen dapet Momon mah dapet Dapet Apa sih Aku lagi baca komen Lu liat anjing Sumpah Komen dimana Dimetin Muka sedih Kayak rambut udah kayak gini kan Kayak bocil Kayak bocil-bocil Lagi gak dapet es krim Kayak gitu nah Anjing Pablo Gak jelas lu Pas banget hari Terus gue liat dari tadi kan gue diem dengerin Jelly ngomong Si Jack malah merenung dia Hah kenapa? Gue lagi dengerin dulu Jelly tadi kan ngomong Gue liat si Jack lagi merenung diem gitu kan Gue lagi baca komen satu-satu Gue story nice sekalian Lagi merenung dingin banget lu Di pasar Tapi gue mau nanya deh Maksudnya kayak Kan coach Coach Jacks nih Ibaratnya dari kemarin Coach coach Kaya formalitas Kaya formalitas aja lu Jelly kan caster gitu Jangan lah Biar berasa lagi interview Mau tanya kayak Kan dari kemarin nih Ibaratnya kan Lagi Nyari-nyari Apa sih namanya Bukan bumbu Bumbu lah ya racikan gitu Segala macem Terus kan netizen tuh banyak yang Ngejudge lah Ngehujat Segala macem Itu Coach bacain satu-satu apa Kayak mana Maksudnya dari Dari pikiran dan perasaan Kesel gak? Kesel? Sedih? Marah? Atau apa enggak? Enggak Aku awal-awal Pas awal-awal dulu Kalau dulu Soalnya komennya dulu dikit Lebih ke arah message request kan Mungkin gara-gara Kalau message request Gak kebaca Mereka komen Lebih gampang kebaca kan Kalau dulu message request Aku baca satu-satu Baca satu-satu Gak ada feeling apa-apa Ketawa gitu Ketawa-ketawa Baca kayak gini Terus Aku jawab sendiri Tapi gak reply gitu Aku cuman baca Terus aku jawab sendiri Lah lu kagak tau nih Kayak halu gitu nah Kayak Kalau Yaudah lu reply-reply Pengen baca Tapi Yaudah reply gitu Tapi kalau komennya kayak gini Awal-awalnya sebelum Nembus 10 ribu tuh Awal-awalnya aku baca Satu-satu Aku lihat Karena-karena orang-orang gitu Perangai orang-orang itu Gimana gitu kan Lihat aja Terus ketawa Ketawa-ketawa gitu Terus ada yang sampai Anak-anak kantor BTR gitu Kayak Jang lu aman gak? Gue bilang aman aja Kenapa? Gue lihat IG lu diserang Aku bilang Ya gak apa-apa sih Aku bilang kayak gitu Terus ada yang bilang Mereka komen-komen kayak gitu Kayak ninggal satu GH aja Kayak gitu Terus aku bilang Ya Ya iman kayak gitu Udah biarin aja gitu Maksud aku yaudah Gak apa-apa gitu Untuk aku Maksudnya gak ini ya Udah jadi Kayak biasa aja gitu ya Iya Soalnya sebelum aku Awal-awal dulu Mas Anang lah Awal-awal dulu Sebelum masuk ke BTR itu Emang Hal-hal kayak gini Yang mengerikan menurut aku pribadi Jadi aku nanya ke Mas Anang Kayaknya gak deh Mas Anang Kayaknya gak deh Terus tapi Mas Anang sih Orang kayak Gue percaya lu sih Jang Kalau lu gak mau Intinya lu gak mau keluar zona nyaman Dia sering Mengarahkan Obrolan itu Ke arah zona nyaman Kayak gitu Kayak lu gak berani Lu gak berani Kayak dia Nge-trigger aku Kayak coba keluar zona nyaman Dan wujud-wujudnya Pas udah keluar Emang Emang udah Sebelum aku ke Bandara lah jatuhnya Aku udah siapkan Kayak mentalku Kayak yaudah Apapun yang terjadi Ada nanti pasti Akan ada suatu saat Lu emang benar-benar Paling bawah Lu bakal lihat Disitu Mental itu Bakal teruji apa enggak So far masih aman Kayak gini Gitu Gak ada masalah gitu Apa? Lah menurut aku pribadi Bukan permasalahan teman Aku kayak gini juga Aku gak curat Bahkan bokapku aja Semalam Sorry Yang pas awal-awal Weekday Awal-awal weekday Satu yang 24 kilo Segala macem Oh BTR Gila juga ya Bokapku nih Ya kan Terus Hari pertama weekend Oh keren juga ya BTR mainnya Rapi gitu-gitu Hari kedua Hari pertama weekend Hari pertama Super weekend Keren sih gini-gini Hari kedua Nggak main Ampas mainnya kan Kok BTR Mainnya ampas Bilangnya kayak gitu Bokapku Terus aku bilang Ya iyalah Ini kan lagi coba-coba Terus dia bilang Oh lu lagi coba-coba Ya udah Awas aja Mental lu Dia bilang kayak gitu Terus aku diam Terus hari ini BTR mainnya cupu ya Bokapku anjing Bukan yang mendukung Malah dikata-katain Terus aku Aku bilang Iya ya Lagi cupu nih Iya ya Aku yain aja Gokil Orang tuanya nonton Ini juga Iya Orang tuanya nonton Jadi ingetin Awal-awal dulu pas Mereka udah mulai ikutin Semenjak aku di Team Secret lah Udah nonton Dikit-dikit Jadi Hujatan-hujatan kayak gitu tuh Menurut mereka Aku kadang-kadang ingetin Kalau ada terbaca Soalnya Mereka nggak mau download Nemo Jadi mereka cuma nonton Di Youtube Nah Jadi pas nonton di Youtube kan Komenan disitu kan Lebih ke agak Bar-bar dikit kan Nah aku bilang Aku bilang awal-awal Kalau lihat komen-komenan Yang kayak Nggak adem Nggak enak dipandang Di mata Jangan dibaca Aku bilang kayak gitu Terus Mereka Mereka awalnya kayak Apa sih Junk out Junk out Junk out Kalau emang udah Nge-freeze Hah? Kamu nge-mute Discotnya nge-mute Discotnya Coba ngomong Nge-freeze Tadi nge-freeze anjir Udah Oke Jadi kayak apa Sampai mana tadi? Oh iya Yang pasal komen-komenan gitu Karena aku bilang Nggak usah dibaca Terus mereka Apa sih Junk out Junk out gitu kan Kayak Nggak punya adab aja Aku bilang Ini kita nggak bisa kontrol Biarin aja Kita bisa kontrol Cuman yaudah Diamin aja Terus yaudah Mama-papaku Biarin-biarin aja Kayak gitu Yaudah Dia ketawa-ketawa aja Kayak Bokapku sampai bilang Kayak Anjing ini Ini udah kayak Sotoy banget gitu Kayak Kayak dia ngerasa Dia paling jago Segala macem gitu Yaudah Bilang aja Soalnya Bokapku bilang Kayak gini Kenapa mereka bilang Kayak lu sosok teori Jangan Dia bilang gitu ke aku Karena aku bilang Ya emang aku kan Jatuhnya kayak guru Kasih teori Praktek siapa? Praktek mereka Terus Ya iyalah Itu kan lo merah hidup Kayak gue Ngajarin lo jalan Kan gue kasih teorinya Jalan gimana Gue bilang gitu Gue ajarin lo bawa mobil Teorinya gimana Bawanya mobil gimana Lo yang praktek Lo Lo ketabrak Ya salah lo Anjing Lo gak benerin Gak ikutin gitu-gitu kan Terus aku bilang Gak gitu juga Konsepnya apa Gue bilang gitu Terus yaudah Pokoknya lo semangat aja Dia bilang kayak gitu Aku bilang Aku mah aman-aman aja Jadi yaudah Soalnya Aku coba Hasutin mereka Kayak racunin mereka Udah install Nimo aja Nonton di orang-orang yang Yang aku kasih tau gitu Nah kan Tapi Dia gak mau nonton Dia bilang ribet gitu Kayak Kan Youtube kan senang Tinggal tulis Tinggal ketik Langsung keluar gitu Nimo ribet menurut dia Jadi dia gak mau gitu Itulah Tapi kalo sekadar komenan-komenan Kayak gini Udah gak kebaca Tapi lo Tapi jeng nih Lo nyangka gak Sampai segini banyak Atau kan Nyangka Udah nyangka ya Udah nyangka Netizen Indo nih bos Emang nyangka sih Bar-bar gitu Tapi tadi dia bilang kayak gini Aku udah bilang Apa tuh Set mukhajang sih Masih Ya aku yakin Aku Kalo orang nanya Ekspetasi besok Gimana Bisa gak Hashtag Hashtag 16 Gitu-gitu kan Menurut aku pribadi Aku cuman Ekspetasi aku Ya harapan aku Cuman satu Besok pagi Aku nelpon Si bilang Dia bisa main Awalnya Udah aku telpon Gas Lu mau main gak Aku bilang gitu Lu bisa main gak Awalnya dia bilang Gak bisa Dia bilang gitu Awalnya ya Yang semalam aku meeting Nah tuh kok Yang semalam aku meeting Awalnya dia bilang Dia gak bisa main Terus dia bilang Yaudah gini aja Besok Lu daftarin gue aja Tapi besok pagi Dia nelpon Gue bisa main Apa gak Tapi jam 12 Atau jam 1 Dia bilang Gue tewas Gue gak bisa Nah dari situ Aku langsung bilang Ke Isvan Daftarin king Ini mau gak Aku gak mau Maksa Aku gak mau Gini dah Perasaan aku Ketika abis main Perasaan aku Serbesalah itu lama Kayak Serbesalah Cuman aku gak ada Opsi lagi Mau gimana Terlanging kayak gitu Terus ini jadi Kali kedua Dan aku udah Aspek Karena emang Sebelum PMPL mulai Ketika Isvan Nawarin ke anak-anak Siapa yang mau vaksin Gue mau daftarin nih Buat dari sisi Manajemen BTR Yang mau daftarin Bagai sama bagus Bilang Gak usah Bokapku udah daftarin Yaudah Bokap udah daftarin kan Yaudah Tiba-tiba tanggalnya keluar Benar-benar Satu hari Sebelum PMPL mulai Yaudah gak bisa Istirahat aja Gak cukup Segala macem Sama Apa Saya efek vaksin itu Ya balik lagi Yuhai juga kesel 3G mati tusun Gitu-gitu kan Terus aku bilang Kayak Udah Lu gak usah kesel Gue bilang gitu Soalnya sekarang nih Apapun hujatan yang lu kena Tanknya ada di depan Gue gitu Aku bilang Pasti yang kena dulu gue Jadi Lu gak usah mikir-mikirin Tentang mentalku aman Apa tidak Soalnya dia sering chatting-chatting gitu Lu aman gak jang? Lu oke gak jang? Ini udah lebih dari Secret jaman PMWL Aku bilang Aku mah aman Aku bilang kayak gitu Aku mah aman aja Cuman aku bingung Masukin zona Zona-zona mental Ini gimana Terus Dia kayak Video call aku gitu Terus aku diam gitu kan Mikir-mikir-mikir Dia bilang Lu mikir apa jang? Mikirlah gimana Masuk zona Aku bilang kayak gitu Yaudah Udah aman aja Aku mah aman Soalnya Apa Gak tau lah Aku lebih ke arah gitu aja sih Menurut aku Menurut aku Kalau menjawab pertanyaan Kometyo tadi Udah aku expect Mungkin menurut aku pribadi Bahkan menurut aku pribadi Ini masih 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 biasa gitu Belum yang bener-bener Masih kayak Kayak Aduh lu main di lautan gitu Masih di pinggiran Aku ngerasa kayak gitu Gitu lah Tapi Ada nih Yang di komen Yang di lambe malai gitu kan Di grup-grup facebook Malai bilang Anjing Apa Allah Anjing Jangan diserang-serang gitu Udah lah jang pulang aja Terus aku masuk Yaudah sekarang ini Permasalahnya adalah Hal-hal yang kayak gini Kalian masukin ke lambe Terus Kalian hujat-hujat Kamu masuk ke postingan aku di IG Kamu juga lawan nih Aduh domba nih Antara Netizen Malai Sama Netizen Indo Itu kagak bakal ada habisnya Aku jelasin disitu Aku bilang Yaudah Kalian dukung aku Aku udah terima kasih Apa Aku mendukung Kalian udah dukung aku Aku udah terima kasih Tapi stop Kalau kamu cuman mau Lambe disini Gue izinin Lu mau ngata-ngatain ku Mau kasih gue dukungan Gue izinin Cuman janganlah di komen aku Soalnya Nanti bakal ajak ribut Ajak ribut Terus Ketriget Malah lebih parah Nanti mulailah Membawa-bawa negara Soalnya aku gak mau Bawa-bawa negara gitu Iya Yuk tidur yuk Lu gak telpon aku Kamu gak telpon aku Aku ngopon kamu Kamu di ND sayang Oh iya Sorry-sorry Aku di ND Soalnya nortik banyak sayang Nortik pasti ya Do not Do not disturb Di iphone do not disturb Intinya notif segala macem Gak masuk Gak ada apa-apa Yang mana tuh Itu di ND yang gambar bulan Di samping lock screen Ada gambar bulan Lu tarik ini Tarik notification Pakai aja iphone Kagak Ngerti Terus lu bisa setting Di setting itu jam 11 langsung di ND Phone aku jam 11 langsung di ND Soalnya pengen tidur 12 tidur Oi Iya bang Pablo Anjing Geri juga Tiba-tiba kayak gitu kan Lu tau gak Tadi kan Boi ngobrol sama gue Ini Unpacked ini Kalau kira-kira betnya berapapun hari ini Jinx Dia bilang kita cuma mampu 37 pun Jan Gak bisa gitu Gak bisa ya Kurang ajar Sembilan Pablo emang jinx boy Emang gitu boy Pablo emang jinx Kerjanya jinx aja terus Emang kau percaya gituan Boi Enggak kan boy Enggak Cuman bad day Cuman bad day Just bad day Awal Ya emang itu Aku bilang lu jangan sama Pablo Ntar Pablo Efe Dia bilang dia gak percaya Dia pasti bilang Aku pengen buktiin ke orang-orang Indonesia Pablo Efe itu kagak ada Dibuktiin Dibuktiin kan awalnya Dibuktiin Awalnya Awalnya dibuktiin Sekarang udah tiba-tiba kembali lagi Pasti mikir Anjing Pablo Efe bener Oh bener ya Ya udah-udah Udah aku siapin Udah aku siapin Bener Memang mitos Memang mitos ya Langsung percaya jadinya Makanya Mamp Pablo tadi harus Set pointnya 60 60 ya Baru tinggi Iya Kalau kau 60 Aku kasihin yang dibawa Siapa lagi Besok gak bisa ngejar cok Biar gak bisa Biar aman Kesempatan weekend Mantap Oke Bungkongan ajar sih Aduh-aduh Suara bocor Suara bocor Suara bocor Why Tahu lagi teleponan Tahu Tapi jangan gitu dong Jangan kan Hefe Kan ada satu Hefe-hefe Hefe-hefe apaan Hefe-hefe aku gak tau Hefe aku gak tau Hefe-hefe Hefe-hefe Gak tau Hefe-hefe Langsung yuk Istirahat Langsung kamu capek Iya Iya yuk 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 Kan kamu penat Hari ini Langsung yuk 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 Oh ini cara Langsung Cara Yuhai Udah percaya Pablo Efek Dia mau tarik kau ya Langsung saya pelan-pelan Tarik pelan-pelan Alasannya Yuk istirahat Yuk Jangan lama-lama Jangan-jangan lama Mereka lo tau gak apa tadi Jams Apa? BTR Victim AE SG Cok Nempel berempat Anjir Tadi kita Kita berempat Pantanya paling bawah Sumpah Kau BTR berapa poin tadi Eh Lima Aku lihat Aku itu empat Apa-apa gitu Sampai jumpa